Pagi-pagi semangat pagi semua, selamat hari Minggu, kembali dengan Novi Siman Juntak di sini dari FX Gold Coffee Shop, Coffee Shop dengan konsep drink coffee make money. Saya kembali berbagi video mengenai analisa teknikal untuk pair Euro USD. Setelah sebelumnya saya sudah menyampaikan materi analisa fundamental Mingguan Market dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari tanggal 28 November sampai dengan 2 Desember. Oke, langsung saja kita perhatikan chart Euro USD termasuk juga dolar indeks. Pada dolar indeks di time frame weekly, kalau kita perhatikan dolar gagal rebound, padahal di sini ada bullish engulfing, dan sebetulnya di sini sudah ada juga bullish pinbar, sehingga sebetulnya lagi ada potensi dia rebound. Tetapi karena efek FOMC meeting minute, di mana di situ ada penegasan bahwa The Fed akan melihat perkembangan lebih lanjut dalam kaitannya dengan data-data inflasi, dan market menerjemahkannya bahwa The Fed akan mengurangi agresifitasnya di dalam menaikkan suku bunga, sehingga itu berdampak kepada kembali menurunnya dolar indeks secara weekly. Dan kita masuk ke daily untuk lebih detailnya. Walaupun kita tidak tradingkan dolar indeks, tetapi jelas sekali karena di dalam dolar indeks ini mengandung 6 mata uang, di mana porsi terbesarnya adalah euro sebesar 60%, maka gerakan dari dolar indeks ini berkebalikan dengan euro USD. Kalau dolar indeksnya turun, berarti euro USD-nya akan menguat. Dan walaupun di dalam dolar indeks tidak ada gold, tetapi biasanya tidak pasti jika dolar menguat terhadap mata uang, khususnya 6 mata uang di dalam dolar indeks, dolar juga menguat terhadap komoditi-komoditi lain, misalkan gold. Tetapi sekali lagi saya ingatkan tidak ada kepastian karena memang di dalam dolar indeks tidak ada gold. Umumnya gerakannya jika dolarnya itu melemah, gold-nya itu akan menguat. Dan nanti kita akan lihat di euro USD, apakah euro USD-nya benar menguat, demikian juga di video lain pada kasus gold. Sekarang kita beralih ke euro USD, fundamental sebelumnya sudah saya bahas, tidak ada data yang menggerakkan market dalam kaitannya dengan euro, tetapi ada yang berkaitan dengan dolar, misalkan data EDP, NFP-nya versi swasta, kemudian ISM Manufacturing PMI, dan tentunya di hari Jumat, tiga data ketenaga kerjaan. Kalau kita lihat di daily-nya dari euro USD, kenaikan dari euro USD ini jelas, karena sudah membentuk trend yang naik, walaupun jika menggunakan kombinasi 5 EMA, itu belum terkonfirmasi karena EMA 10 sebagai EMA yang paling kecil, itu belum berada di paling atas. Tetapi penurunan dari euro USD ini pun tertahan di EMA 200, sehingga masih ada kemungkinan euro USD itu akan kembali menguat, dan itu bisa menemukan momentumnya jika tiga data ketenaga kerjaan yang diumumkan Jumat mendatang, itu menghasilkan data yang buruk, sehingga euro USD-nya berpotensi akan menguat. Kemudian untuk lebih tajamnya di H4, saya membuat beberapa resistance, demikian juga support, di mana nanti saya akan membagi menjadi warna hijau, biru, dan pink ini. Ini untuk konservatif entry, dan biasanya saya meletakkan limit pending order di sini, baik itu buy limit atau sell limit, kemudian untuk lebih agresifnya, itu di yang warna biru dan warna pink ini, untuk yang trading harian atau lebih agresif. Dan itu bukan berarti tidak boleh melakukan aksi buy. Karena begini, secara prinsip menurut saya pribadi, trend long termnya euro USD masih melemah, tetapi memang untuk secondary reaction dan minor trendnya di H4, H1, euro USD itu sudah downtrend atau bearish. Kemudian untuk area sell yang paling tinggi, itu untuk konservatif, saya meletakkan 1.0645 karena beberapa alasan. Pertama, dalam teori range, euro USD itu mingguannya sebesar 250 pip, jadi kalau umpamanya hari Senin, market buka dan dia naik, maka kalau sampai ke sini, dia sudah memenuhi range mingguannya. Tetapi ingat ya, minggu ini adalah minggu NFP, jadi range mingguan itu bisa sampai 110, 120, bahkan 150% dan 200% alias 2 kali lipat. Tetapi saya membuat ini sebagai area sell, bukan karena teori range saja, ada juga di sini, kalau kita lihat di sebelah kiri, merupakan histori high sebelumnya, kemudian juga di sini ada bearish engulfing. Sehingga saya menganggap ini sebagai sebuah area supply, dan supply itu adalah resistance. Mengingat, ada beberapa cara menentukan support and resistance, termasuk teori-teori supply and demand, khususnya menggunakan pola candle yang disebut dengan engulfing. Kemudian untuk lebih agresifnya di 1.0535, ini juga karena di sini ada resistance, dan ini ada bearish engulfing. Untuk lebih agresifnya, trading di harian itu 1.0450, karena ada potensi di sini triple top, kemudian juga di sini sebetulnya ada bearish engulfing, dan sudah diuji di sini bounce atau terjadi reaksi, dan kalau dia naik lagi, masih ada potensi membentuk triple top, sehingga jika misalkan Anda mau trading menggunakan pola chart triple top, Anda bisa menunggu jika dia breakout dari trend line ini ke bawah, atau Anda bisa saja melakukan praktek-praktek pending order sell limit, walaupun ini day trade, tentunya Anda harus memperhitungkan resikonya sejak awal dengan menghitung lot dan juga meng-input stop loss. Untuk pending order sell limit yang konservatif, ini lengkapnya saya akan entry di 1.0645, kemudian SL-nya sekitar 100 pip, 1.0745, TP-nya ini TP2-nya itu 1.0445 alias risk and reward-nya 1 banding 2. Untuk TP1-nya buat saja RR-nya itu 1 banding 1, dan jika order ini kejemput, kemudian TP1-nya Anda dapat, maka posisi 2 geser SL-nya menjadi plus 1. Dan jika Anda ingin tergabung di dalam signal gratis premium, karena saya sering berbagi di sini, maka Anda bisa japri saya WA 0811992989, nanti syarat dan ketentuan berlaku tetapi gratis, dan nanti Anda akan saya berikan nomor account serta password investor dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita lanjutkan lagi, kalau Anda ingin melakukan entry buy, maka Anda bisa melakukannya di sekitar sini, alasannya ada bullish engulfing di sini, kemudian juga Anda bisa menunggu buy lagi di sini, sama ini juga alasannya ada bullish engulfing, Dan terakhir di sini, sehingga sekali lagi Anda bebas melakukan aksi buy atau sell, walaupun di sini saya hanya menunjukkan aksi sell saja. Yang penting poinnya adalah Anda pahami resikonya sejak awal. Dan kalau Anda melakukan aksi buy itu juga bukan merupakan sebuah counter trend, karena di H4 jelas sekali dia trendnya sudah naik. Mengingat, kalau mengikuti market structure, ini sudah membentuk higher high yang semakin tinggi dan juga lower high yang semakin tinggi. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Tetap lakukan trading yang aman-nyaman menguntungkan. Kita akan berjumpa di video ketiga, di mana saya akan berbagi video mengenai gold. Salam trading tenang-senang, Nofri Simanjunta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!